Polresta Bandung sudah mengungkap kasus gadis bercadar di Ciwide, yang pamer aurat di Kebun Teh, pelaku berinisial RM berusia 42 tahun laki-laki dan DM berusia 27 tahun, seorang perempuan. Keduanya merupakan pasangan suami-istri, kasus itu berawal dari RM yang meminta istrinya untuk membuka aurat kemudian direkam. RM mengaku, awalnya, video itu untuk konsumsi pribadi. Namun, dia akhirnya menjual video tersebut, dari video yang dijual itulah, video gadis bercadar Ciwide itu kemudian viral. RM mengaku, video tersebut dibuat pada Juni 2022 dan mulai dijual Juli 2022. Sedangkan viralnya video bercadar ini, pada Mei 2023, RM membenarkan, awalnya hanya untuk konsumsi pribadi, namun kemudian dijualnya melalui media sosial. Awalnya iseng-iseng aja pak, namun karena gak ada penghasilan dan buat kebutuhan sehari-hari jadi dijual, ujar RM, saat ditanya oleh Kapolresta Bandung, Kombes Kuswarowibo, di Mapolresta Bandung, Senin, 22 Mei 2023, RM mengatakan, saat menjual video tayangan istrinya yang menampakkan kemaluannya, tak berbicara atau memberitahu istrinya. Istri tahunya, pas kemarin viral, kata RM, sambil tertunduk dengan tangan di borgol. RM mengungkapkan, video yang durasinya kurang dari satu menit itu. Dijual seharga RP 100, 300 ribu rupiah, sekitar 2-3 bulan, totalnya menghasilkan 5 juta rupiah. Katanya, akibat perbuatan RM, kini istrinya juga terseret, dan harus berhadapan dengan hukum. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!